Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kali ini kami akan mencoba untuk memperbaiki penyemprot ruangan kami yang rusak Kali ini, lampu indikator dari penyemprot ruangan sebenarnya menyala Namun, motor penyemprot ruangan tidak dapat bergerak sehingga kami perlu mengecek kerusakannya Untuk mengecek kerusakan, alat yang dibutuhkan yaitu obeng Nah, gunakan obeng untuk membuka baut-baut yang terpasang pada wadah penyemprot ini Setelah dicek, ternyata ada kabel sambungan yang terlupa Sehingga selain obeng, kami pun membutuhkan solder untuk menyambungkannya kembali Panaskanlah solder dan tempelkanlah kawatirnya untuk menyambungkan sambungan tagi Ketika sambungan dengan solder tadi dirasa sudah cukup kuat dan tidak memungkinkan untuk putus kembali Maka pasang lahir motor yang tadi dilepaskan Setelah itu, coba penyemprot ruangan apakah motor penyemprot ruangan dapat bergerak atau tidak Setelah dicoba, ternyata dapat bergerak Artinya, masalah sudah terkecahkan Kali ini, letakkan kembali bagian motor ke tempat semula Begitu pun dengan bagian-bagian yang sebelumnya dibongkar Pasang kembali parkun ruangannya dan selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!